Terdampar di mana ini? Pasun haika nggak enak Aduh om, lagian sih pake nyompet, jadi kan ketungguan Aduh maaf om, nggak sengaja om Sorry om, please, please om, ampun om, ampun om Jangan jual sayom, aduh Gimana sih? Halo kali ini bocah nih Eh, lagi ngapain ampun-ampunan begitu? Udah kayak maling ayam digerbek aja Hai Kalia Lah, kok tau? Ulah, sekian tahun mengembara, baru kali ini saya dipanggil om, jangan om dong. Terus kalau bukan om apa? Tante, oma? Nah, banyak haamat. Lagi itu semua cewek, masih cewek yang bengwokan. Panggil saya Ustadz Musa yang muantap dan santui. Ulah, saya dari pondok pesantren Kunanta, ditugaskan kesini untuk menjemput kamu. Ustadz? Iya, iya. Hehehe, ngomong-ngomong, Ustadz yang ngaterin kamu mana? Ustadz, saya sendiri om. Sendiri? Iya, kan udah biasa. Wala, Masya Allah. Kau bener-bener hebat, top. Anak laki-laki, teladan, agamanya bagus, berani lagi. Kamu tuh bener-bener jagoan, otot kawat, tulang besi, muka triplek. Kenapa? Jagoan material. Eh, udah yuk. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, langsung kita ke pondok pesantren Kunanta. Karena Kiai Rashid udah nungguin kamu di sana, yuk. Ke pesantren. Kamu santri? Aku Ustadz. Tempat kita di pesantren, ya nggak? Hehehe, hehehe. Hehehe, ayo jalan-jalan. Ayo, udah jangan banyak mikir. Lama, ayo, ayo. Aduh, mau sarang premen atau pesantren ya? Dua-duanya ngebanget deh. Hehehe, kau, ini tas kamu kan? Dipawain ya. Ayo, kau. Eh, om, eh, tas aja diambil. Eh, belum diambil, om. Eh, itu tas aja sih, boy. Eh, aduh, om. Ah, tungguin ke, pakai sepatu, bentar. Ayo, bodoh. Bu, om, balikin tas saya, om. Ah, banyak cerita, ayo buruan nyalan, om. Om. Ayo, om, balikin. Hehehe. Waduh. Kok nggak mangi lagi? Kok nggak ada suaranya? Ngapain tuh premen pada bergerumul di situ? Nggak bener. Hah, gimana ya caranya lepas dari mereka? Lailahailallah. Kal, kal, malah pelangga plongo. Udah kayak ayam lengkaret. Kita kan mau ke pesantren, ayo dong. Iya, iya. Eh, om, ada apa gitu? Kacamata dong, om. Wah, itu, kacamata tuh. Ini beneran. Buat apaan, mau gaya? Iya, om, biar ganteng. Aduh, ilang. Biar cepet nih, biar cepet. Awas, susah tuh, kacamata masal tuh, mahal. Udah, beres. Udah. Yuk, jalan. Yuk. Yuk. Eh, ada-ada aja. Teh, teh, teh. Ini ngapain di belakang nih, ha? Ini kata kita induk bebek. Di samping dong, kal. Udah, om, jalan aja. Yuk, Allah. Ini anak kebanyakan drama. Ini banyak nonton drakor nih. Drakor? Iya, iya. Banyak nonton drakor? Iya. Kerjangan yang becus semua. Hah, bosri keci-keci sampai rawit. Cepet banget, lari. Diam, loh. Oceh aja nih, busanya. Ayo, busanya. Sampai sini. Ah, sampai kita. Alhamdulillah. Sudah sampai. Terdampar di mana ini? Rasanya haika nggak enak. Kalau nggak enak, kasih micin dikit. Eh, nggak usah pelangga-pelongok kayak gitu. Ternyata kalau dilihat sama orang sini nih, disangka mau nyolong jemuran. Ini masuk. Inilah rumah kita. Pono pesantren kun antar. Yuk. Ayo. Banyak ngamplangga-pelongok sampet, loh. Wah, ini sih saya hatunya nih. Kok bisa gini muka tapi? Oh, kena-kenal pot yang tadi nih. Ah, ribet banget. Gugatung bikin rusuh aja. Kalau yang kalah. Ya, buset. Sudah toat. Kalau mau kaget itu tadi, baru kaget. Buset. Kayak hantu. Nggak bisa begitu, buset. Dikentutin cumi. Alil. Lain kali, Ustaz Balwil nggak mau ada kejadian begitu lagi, Alil. Kalau wawan sama toge, ngeledekin, nisengin, jangan diladenin. Kalau Alil tanggepin, mereka makin seneng. Digodain terus nanti Alil. Alil kan santri. Contohin yang baik-baik ke orang lain. Fahim itu? Fahim, Mak. Ya, Bang Ube. Nah, buat adik-adik santri yang lain, kalau ngeliat temennya mau berkelahi, diingetin. Disabar-sabarin temennya. Allah subhanahu wa ta'ala kan ngajarin kita itu buat sabar. Bener nggak? Bener. Coba, ada yang inget nggak di surat apa? Saya Bang Ube. Al-Asar. Bener soalnya. Nah, sekarang kita lanjut praktek memerah sapi. Masih inget nggak? Ube sering bilang, kalau kita membersihkan ambingnya atau putingnya sapi, harus hati-hati. Jangan sampai nanti sapinya terganggu, stress, akhirnya susunya nggak keluar. Ya, harus hati-hati ya. Fahim, Tum. Fahim, Mak. Apa ada di sini rupanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Ya. Ustadz? Ya. Ustadz Musa kok sendiri? Katanya menjemput Haikal. Emang? Nih. Di mana ya? Di. Oh, jangan-jangan kabur lagi nih. Nah. Sini. Di atret. Bajunya kebesaran. Terus, bajunya juga kegedean. Waduh. Tad. Balikin, Tosoyok. Ulah lah. Udah dibawain, bukan bersyukur. Coba kalau terminal, pay puli panggul. 25 ribu sejam. Udah berapa jam nih? Dikumpul-kumpul bisa dipay motor, tau nggak? Anak banget aja. Daku banget. Hal ini ya. Namanya Haikal. Dia ini santri teladan. Dari Banten. Juara satu Tafis Al-Quran. Tafis Al-Quran? Agamanya bagus. Anaknya pinter. Nah, kedatangan Haikal di sini. Tidak ada lain, tidak ada bukan buat nyantri. Ya kan? Maksud datang ke sini buat ngepel doang. Harapannya adalah kalian semua bisa termotivasi dengan adanya Haikal. Sehingga kalian bisa menjadi santri-santri yang berkualitas. Seperti Haikal. Pernah lebih begitu. Amin. Pertanyaan nggak sih? 30 cus kayak gitu ya? Bedean. Alil. Nggak boleh. Kita nggak boleh ngeliat orang hanya dari penampilannya. Haikal ini santri teladan. Kalian semua harus nyontoh Haikal. Paim Tum. Paim Tum. Baik. 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 Baik.